Ini yang menunggu Indonesia, nasi goreng kampung, terus, tau gak sih, yang biasa kita itu teh, es teh. Terus ada mie goreng, ada tahu lho, terus tempe. Jadi pelepas kangen semuanya. Ini juga ada, apa ini namanya? Cumi-cumi? Kalau di Turki apa mbak namanya? Kalamari. Namanya kalamari, oke? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena ada beberapa alternatif transportasi yang bisa kita pergunakan di Turki ini. Ini adalah perjalanan di bawah tanah menuju transportasi Metro. posisi kita sedang ada di bawah tanah dimana mbak? Di bawah tanah ini ya? Ini adalah perjalanan kami menuju warung Nusantara. Kita melakukan, mempergunakan alat transportasi di Turki. Pertama-tama kita harus mempunyai kartu Istanbul terlebih dahulu. Dan ini adalah salah satu cara... Kartu-tama kami menuju warung Nusantara. Lütfen betul-betul. Kartu-tama kami menuju warung Nusantara. Baru kita angkat kartunya. Perjalanan kami menuju warung Nusantara. Kita harus mempergunakan... Harus mempergunakan metrobus dan kita harus masuk sini. Dan kita dikasih jarak. Ini posisi yang ada di metrobus, di dalam metrobus. Dan kita semua dikasih jarak ya. Ada tulisannya di sana. Kita hanya boleh memakai kursi satu, depannya dikosongkan. Jika Anda pertama kali naik metrobus, Anda tidak perlu takut. Anda hanya perlu tahu di mana Anda akan turun. Karena setiap di atas pintu keluar dan masuk, Anda bisa melihat ke mana nama-nama tempat pemberhentian metrobusnya. Saya di warung Nusantara. Ini adalah salah satu restoran Indonesia yang berada di Istanbul. Dan sudah sangat terkenal. Untuk para pengunjung yang datang ke Istanbul. Baik yang umroh, yang travel dan yang sebagainya. Pasti akan selalu singgah ke restoran ini. Jika tidak, tidak singkat serasa ada yang kurang. Restoran warung Nusantara. Pemiliknya adalah warga negara Indonesia yang menikah dengan orang suci di sini. Dan kita cek tentang tempatnya terlebih dahulu, oke? Ini yang menunggu Indonesia nasi goreng kampung. Terus, tahu gak sih yang biasa kita itu teh es teh. Terus ada mie goreng, ada tahu lho. Terus tempe. Jadi pelepas tangan semuanya. Ini juga ada, apa ini namanya? Cukupi-cukupi. Kalau di Turki apa mbak namanya? Kalamari. Namanya kalamari. Ini sambal terasi. Ini mie gorengnya. Silahkan api tostun. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu ya. Nah, di sini kebetulan kita temukan kangen dengan sahabat kita, Nuruh. Nesesnes. Udah sehat ya? Sehat ya? Dan ini suaminya nih. Halo, Mustafa B. Nesesnes. Alhamdulillah baik. You know, this Sunday, that was in Turkish course. Ha? Oh, wala. Ya. Itu yang aku jelasin kemarin, setiap hari Minggu. Ah, it's good. Hari Minggu jam 10 pagi. Oke. Hari Raya, kita dapat jamuan spesial dari Mbak Meli. Yaitu, lapis lagi ya Mbak? Ya aku yang lapis. Tapi udah adek. Aduh, selalu kangen. Ayo cicipin Mbak. Mbak. Biar hitam banyak yang menung. Asik. Yuk kita cicipin. Mbak Mangga, cicipin dulu. Nah ini maklum ya, agak sedikit Jepang-Jepangan karena suaminya orang Jepang. Bagaimana rasanya? Mbak bikin sendiri ya Mbak? Masuk. Oh, Masya Allah. Ini buatan onarnya warung Nusantara. Gastora di Indonesia. Pokoknya yang belum datang kesini datang. Oke? Ditunggu. Ini perjalanan kita pulang ke rumah dari warung Nusantara. Mbak. Ini adalah salah satu alat transportasi di Turki. Namanya tramway. Atau mungkin kereta api ya kalau di Indonesia. Ini adalah tramway. Sekarang kita mau pulang dari Metro City. Terima kasih. Terima kasih. Udah nonton kita. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih.